Wow keren Gempa lima skala Richter Tidak mengganggu Jalur operasional Bus kereta cepat Jakarta Bandung Bapak Ibu, Saudara-saudari Sahabat tutup dimanapun Anda berada Seperti yang sudah kita ketahui Bahwa hari Rabu 18 September 2024 Pukul 9 lewat 41 waktu Indonesia bagian Barat Telah terjadi gempa berkekuatan Lima skala Richter di Kabupaten Bandung Yang berdekatan dengan lokasi jalur kereta cepat bus Gempa tersebut bahkan terjadi Delapan kali Dengan kekuatan beragam Sesuai dengan info yang kami terima dari BMKG Bus KCJB operasionalnya Sempat terhenti Demi keamanan Atau keselamatan Penumpang kereta cepat bus Dengan kesiapan tim kerja KCIC Langsung melakukan pemeriksaan Menggunakan railcar Atau kereta perawatan Untuk memastikan bahwa konstruksi kereta cepat bus Atau jalur kereta cepat Jakarta-Bandung Tidak mengganggu Perjalanan penumpang Bandung-Jakarta Dan Jakarta-Bandung Proses penanganan Membutuhkan waktu kurang lebih 4 jam Bapak Ibu, Saudara-saudari Sesuai fakta di lapangan Bahwa operasional komersial kereta cepat bus Sempat terhenti Sejumlah 14 rute perjalanan Namun hal ini Merupakan Standar operasional prosedur Yang dilakukan oleh KCIC Untuk memastikan Keselamatan Para penumpang Yang sedang menggunakan Kereta cepat Jakarta-Bandung Atau Bandung-Jakarta Setelah melakukan Pemeriksaan Dan Hasilnya membuktikan Bahwa jalur kereta cepat Jakarta-Bandung Sama sekali Tidak terganggu Atau mengalami Kertakan Pada jalur kereta cepat Jakarta-Bandung Sehingga Proses perjalanan Operasional komersial Yang terhenti Sebanyak 14 perjalanan Langsung Dioperasional Kan kembali Bapak Ibu Sedara-sedari Melihat Kejadian Seperti Yang kita ketahui Pada tanggal 18 September 2004 Yang lalu Atau sehari Yang lalu Tentu kita bertanya Kenapa Gempa Lima Skala Richter Justru Tidak mengganggu Jalur kereta cepat Jakarta-Bandung Dan pertanyaan ini Bisa kami Jawab Dalam Kesempatan Penyajian Video Edukasi Dan informasi Seputar kereta cepat Jakarta-Bandung Bapak Ibu Sedara-sedari Ternyata Jalur kereta cepat Jakarta-Bandung Merupakan Jalur kereta cepat Yang sudah Yang sudah dirancang Anti gempa Dengan kekuatan Sampai Delapan Skala Richter Itu fakta Pertama Fakta kedua Bahwa Jalur kereta cepat Jakarta-Bandung Sudah Menggunakan Teknologi Yang sangat Mumpuni Sehingga Gangguan-gangguan Sepanjang Jalur kereta cepat Jakarta-Bandung Sudah Diantisipasi Sejak Pembangunan Jalur kereta cepat Jakarta-Bandung Sehingga Kita semua Bersyukur Bahwa Kejadian Luar biasa Gempa Dengan Kekuatan Lima Skala Richter Kereta cepat Jakarta-Bandung Tidak Mengalami Hambatan Atau Gangguan Yang berarti Sehingga Kita bersyukur Bahwa Operasional Yang terhenti Sebanyak Empat belas Perjalanan Bisa Kembali Beroperasi Dan Saat ini Semuanya Sudah Berjalan Dengan Normal Sebagai Bukti Malam Hari ini Di Tanggal 19 September 2024 Kami Menyajikan Video Operasional Komersial Kereta cepat Jakarta-Bandung Bandung-Jakarta Keluar Masuk Tunnel 11 Tanpa Mengalami Gangguan Atau Hambatan Apapun Indonesia Maju Indonesia Jaya Indonesia Sejahtera Dukun terus Channel Edukasi Sejati Dengan Cara Like Comment Subscribe And Share 1 Subscribe selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati